Intro Dinas Koperasi Perindak Tanjung Jabung Barat akan meninjau bangunan pasar seberang kota yang mangkrak sebelumnya pembangunan pasar seiko dibangun melalui program Gemma Desa. Kepala Disko Perindak Tanjung Jabung Barat, Safriwan, mengatakan Dari hasil penelusuran sementara, diketahui aset tanah tersebut adalah milik Pemkap. Namun dijelaskan Safriwan, pembangunan pasar tersebut bukan tanggung jawab dari Pemkap sebab yang akan membangun pasar tersebut dari program Gemma Desa. Jika dipaksakan tetap dibangun, Safriwan menyebut lokasi bangunan tersebut tidak memungkinkan kembali karena dilihat dari segi ukuran tanah hanya berukuran 20x20 meter. Pembangunan pasar tersebut Maka nanti kami secepatnya akan melakukan cek pulang dari lokasi tersebut Pertama kita memastikan lahan untuk membeda siapa kemudian fundasi yang sudah dibangun itu siapa yang membangunnya Kemudian memungkinkan di daerah itu kita bangun dan kita teruskan Kalau memang memungkinkan ya kita ajukan di Di Murni 2024 ini Kita usulkan ini sudah mulai Ancang-ancang penyusunan RKA 2024 RKPD 2024 Kita usulkan di sana Kalaupun nanti kita Sudah lah dari cek lapangan itu Tidak memungkinkan Mungkin kita alihkan di lokasi lain Bangunan baru ya Ya Kita usulkan bangunan baru Untuk di lokasi lain Supaya memang bukan hanya sekedar membangun Tapi terbampaan kan 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 Bacar, tidak ada tempat bongkarnya kan kecuma Atau tidak bisa misalnya pompong atau susah merapat Kecuma juga kan Nah kita cari Nanti kita temui para desa yang Kalau memang layak Kita teruskan Lebih lanjut Sepriwan menambahkan Pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu Berhimbas terhadap pembangunan pasar Karena RKA cruising anggaran Sebab sesuai dengan rencana dan keinginan Kesamatan Semperang Kota Menjadi salah satu sasaran Untuk dibangun pasar di kawasan tersebut Karena pembangunan pasar rakyat Bukan melalui dana APBD Kabupaten Melainkan dari dana DAK Kementerian Tanjung Jabung Barat Ardian Saputra Bumo TV